Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawakana DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 7 Juni 2024, acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. Yang kedua, pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi V DPR RI tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. Ketiga, pendapat fraksi-fraksi atas RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang 25 RUU Kabupaten Kota dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI yaitu 1. RUU tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali, 2. RUU tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali, 3. RUU tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali, RUU tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali, RUU tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali, RUU tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali, RU tentang Kabupaten Kelungkung di Provinsi Bali RU tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali RU tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat RU tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat RU tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat RU tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat RU tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat RU tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat RU tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu RU tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu RU tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu RU tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu RU tentang Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan RU tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan RU tentang Kabupaten Musi Banyu Hasin di Provinsi Sumatera Selatan RU tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan RU tentang Kabupaten Organ Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan RU tentang Kabupaten Organ Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan dan RU tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan Empat, pendapat fraksi-fraksi atas RU Usul Inisiatif Komisi 2 DPRD tentang 27 RU Kabupaten Kota dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RU Usul DPRD yaitu 1. RU tentang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat RU tentang Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat RU tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat RU tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat RU tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat RU tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat RU tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat RU tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat RU tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat RU tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat RU tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat RU tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat RU tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat RU tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat RU tentang Kabupaten Tasik Malay di Provinsi Jawa Barat RU tentang Kabupaten Indra Mayu di Provinsi Jawa Barat RU tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat RU tentang Kabupaten Kerawang di Provinsi Jawa Barat RU tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten RU tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten RU tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten RU tentang Kabupaten Tanggerang di Provinsi Banten RU tentang Kabupaten Kulonprogu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta RU tentang Kabupaten Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta RU tentang Kota Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta RUU tentang Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan RUU tentang Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Jakarta Lima, penetapan keanggotaan Pansus RUU tentang daerah kepulauan Enam, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang energi baru dan energi terbarukan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang kelautan dilanjutan dengan pengambilan keputusan Sekarang kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih Sidang Dewan yang kami hormati perlu kami beritahukan bahwa pimpinan DPR telah menerima dua pucuk surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu R20 garis miring pres, garis miring 05, garis miring 2024 tanggal 29, 2024 hal penunjukan Wakil Pemerintah untuk membawas rancangan Undang-Undang tentang pengawasan obat dan makanan yang kedua R21 pres, garis miring pres, garis miring 06, garis miring 2024 tanggal 3 Juni 2024 hal penunjukan Wakil Pemerintah untuk membawas 26 rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selain surat-surat dari Presiden Republik Indonesia pimpinan Dewan juga telah menerima dua pucuk surat dari BPK RI yaitu nomor 13, garis miring S, garis miring 1, garis miring 02, garis miring 2024 tanggal 29 Februari 2024 hal pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan 1 anggota BPK yang kedua nomor 53, garis miring S, garis miring 1, garis miring 04, garis miring 2024 tanggal 1 April 2024 hal pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti dengan ketentuan peratuan DPR RI nomor 1 2020 tentang tata tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan sebelum memasuki acara pertama rapat paripunan hari ini kami persilahkan kepada Menteri Keuangan untuk memasuki ruang sidang dan kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya dengan ini rapat kami skors di mana ini terima kasih telah menonton! selamat menikmati! ketika di tempatnya berikan selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Dengan ini skor kami cabut, rapat paripunan Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripunan Dewan hari ini, yaitu penyampaian keterangan pemerintah atas RU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. Sesuai dengan amanat pasal 184 Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2014, disebutkan bahwa pasal 184, Presiden menyampaikan rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi realisasi APBN, meraca laporan aruskas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan kementerian atau lembaga. Selanjutnya pada pasal 173 ayat 1, Peraturan DPR RI No. 1 tahun 2020 tentang tata tertib disebutkan bahwa pemerintah menyampaikan pokok-pokok rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam rapat paripunan kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah anggaran berakhir. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023. Waktu kami persilahkan. Terima kasih.